Mbak Eva, tadi kita udah ngobrol panjang banget tentang prosesnya, apa yang diperlukan, apa yang menjadi kelemahan, dan apa yang diharapkan. Mbak Eva, hingga hari ini tadi memang sudah disempat disinggung sedikit. Kalau di DPR bagaimana peta-peta dukungan fraksi untuk RUU-PRT ini, Mbak Eva, terupdate-nya nih? Pada saat bulan Maret, pada saat Mbak Puan memimpin pengesahan RUU ini untuk disetujui sebagai inisiatif DPR, itu full, semua setuju akhirnya. PDIP dan Golkar yang awalnya tidak setuju di balik, itu mendukung semua. Nah, ketika kita tahu statement dari teman-teman Golkar misalkan, karena Pak Presiden yang kita dukung setuju, ya kita ikut setuju. Nah, PDIP juga yang mimpin Mbak Puan sendiri, tidak ada keberatan, dan gerak yang dikirim ke Seknek atau ke Presiden itu adalah yang digedok oleh Mbak Puan pada bulan Maret 2023. Namun, Mbak Puan menggunakan power personal beliau sebagai Ketua DPR untuk menerima surat, mendisposisi, untuk segera ditindaklanjuti, ini tidak dilakukan oleh Mbak Puan, sehingga terhenti satu setengah tahun. Nah, ini teman-teman mendesak lagi, mudah-mudahan setelah ini bisa bergerak dan bisa disahkan sebelum DPR periode ini selesai, 1 Oktober itu.